nah oke guys jadi ini adalah contoh gambar yang tidak memakai stylus fan ya guys ya jadi disini gua bakal bikin cara tutorial cara mudah buat kalian yang ingin buat animasi di viva clip tanpa stylus fan ataupun kalian yang tidak pintar menggambar jadi gua bakal bikin tutorial cara pembuatan animasi seperti Fernalta dan gua bakal bikin martinnya Fernalta ya jadi langsung aja kita ke videonya tanpa lama-lama let's go oke guys jadi disini awal-awal kalian harus download aplikasi desain kalian bisa download di playstore langsung aja kita pilih ke galeri pilih gambar martinnya dulu terus kita jiplak dan kita disini harus menggunakan metode pena ya guys ya jadi langsung aja kita pilih dulu ukurannya kecilin dulu sesuai dengan ukurannya ya guys ya jadi terus kita jiplakin ininya ya guys ya jiplakin rus di sisi-sisinya pokoknya sampai menjadi menjadi karakter martinnya guys ya jadi jika kalian mau nanya kenapa gua pakai aplikasi desain karena kalau kita langsung menggambar di aplikasi viva clip garis yang kita bakal gambar itu bakal jelek cuy kalau tanpa menggunakan stylus pen nah stylus pen ini apa Bang stylus pen ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk membuat animasi ataupun gambar-gambar yang lainnya guys ya Nah karena kebetulan kita tidak punya stylus pen kalian kalian bisa ikuti trik-trik ini jika kalian tidak punya stylus pen ya guys ya mungkin lebih mudah dan lebih bagus hasilnya ya Oke guys untuk lanjutan hasil videonya kalian tonton aja videonya jangan di skip cuy oke kalau udah seperti ini langsung aja kita save ke galeri ya guys ya Oke tidak lupa juga kita buat sehabisnya Martin ya guys ya jadi langsung aja kita buat caranya seperti tadi gampang sekali cuy oke langsung aja kita save terus kita ke aplikasi viva clipnya ya Oke guys jadi kita udah ada di aplikasi viva clip terus kita ini kasih judulnya dulu kasih judulnya Martin disini kalian bisa lihat wallpapernya disini ini kita pilih 12 aja ya guys ya ini kalian bisa pilih 15 13 atau berapa kita 12 aja langsung aja oke terus langsung kita buat proyeknya langsung ya cuy kita tunggu dulu nah disini langsung aja kita ke titik tiga yang itu terus tambahkan gambar terus kita pilih yang Martin yang perlu udah kita buat di desain tadi ya Nah ini adalah pola Martinnya cuy kita ukur dulu seperti ini nah terus kita pilih lapisan itu terus kita tambahkan dua layer nah disini kita tambahkan lagi sabitnya ya Nah disini kita taruh di tangannya dan kita taruh ke layar kedua yang tadi coy Nah kita ukurkan dulu disini Nah kalau udah pas seperti ini kita hapus dulu bagian yang menyatunya disini jangan lupa juga sabitnya itu harus ke layar kedua ya bedakan Martin dengan sabitnya cuy misalnya martinya layar pertama dan sabitnya layar kedua coy biar kita lebih mudah untuk menghapusnya ya Nah kalau udah seperti ini kita tinggal tambahkan matanya dulu guys terus nah disini matanya ini harus ke layar yang kedua cuy ya sama-sama dengan sabitnya kita duplikat dulu mata ini untuk menjadi mata yang keduanya Nah terus kita copy terus kita paste guys ya Nah seperti ini terus kita kecilin dulu harus pas ya guys ya Nah seperti ini guys jadi martinya Oke guys langsung aja kita ke frame kedua caranya kita salin frame pertama terus kita copy langsung ke frame kedua seperti ini aja ya Oke pertama-tama gua bakal jelasin dulu cara penggerakan animasinya melalui aplikasi Viva Clip ini coy jadi di aplikasi Viva Clip ini ada namanya frame coy Nah cara geraknya animasi di Viva Clip ini dengan menggunakan frame ini ya Nah misalnya frame 1 ke frame 2 misal frame 2 nya itu gambarnya berbeda bakal berubah ya guys ya misalnya frame 1 gambarnya itu bunga meruncuk terus frame 2 nya mekar terus bakal berjalan sendiri guys ya Oh susah lah cuy kalau mau dijelasin ya guys ya kalian bisa tonton aja di video ini seperti ini nah disini saya mengambil contoh dari flipbook aja ya disini satu gambar itu sama dengan satu frame nah jadi semua frame nya itu dikumpulkan jadi satu bakal menjadi satu video video yang utuh ya cuy ya Jadi kalian udah tahu tentang frame lanjut lagi kita ke videonya cuy Oke guys jadi langsung aja kita ke pembuatan frame kedua disini kita hapus dulu bagian sabitnya ya Nah kalau udah hapus buahnya ini kita bakal tambahkan lagi sabitnya disini cuy nah kita bakal buat sabitnya ini yang bergerak ya guys ya Nah terus kita pasin dulu ke sabit yang awal Nah kalau udah pas seperti ini cuy ya jadi terus kita bikin miring seperti ini kita atur framenya satu persatu ya guys ya Nah seperti ini ini miringnya terus kita hapus dulu sabitnya hapus yang bagian sini nah ini cuy ya Oke jadi ini udah frame keduanya udah kita buat seperti ini jadinya Nah seperti itu terus kita bakal buat frame ketiga disini cuy aranya seperti frame kedua cukup menambahkan imajinasi kalian aja ya guys ya jadi langsung aja kita buat semua framenya kalian bisa tonton videonya sampai habis no diskip-skip ya guys ya langsung aja semoga kalian tonton cekidok selamat menikmati 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 Oke jadi jadinya seperti ini nah seperti itu terus kita kewarnaannya kewarnaannya mudah sekali seperti kalian bisa mewarnai seperti anak TK ya guys ya Nah disini kita warnai dulu bajunya sesuai dengan karakter martinnya ya guys ya dan harus semua framenya kalian warnai ya cuy dan mungkin sampai disini aja gua ngerecord cuy karena pembuatan ini kurang lebih satu jam setengah ya guys ya satu jam setengah nonstop itu coy jadi sampai sini aja pembuatannya kalian bisa tonton hasil pembuatannya seperti ini nah seperti itu hasilnya jika kalian mau gua bikin tutorial cara pembuatan animasi lain kalian dan comment dan like dan subscribe di channel ini tentunya fan herisha see you next time